WANITA HABIS DI PAMAN KESAL KUCINGNYA DIBUNUH Saat reskrim Polresta Banyumas menggelar prarekonstruksi atas kejadian pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di sungai. Kejadian ini sempat geger karena jasad korban ditemukan warga saat situasi sedang ramai. Diketahui dari prarekonstruksi, lagu berinisial SUP membunuh korban dengan cara dipukul menggunakan bambu. Ia juga yang membawa sendiri jasad korban dan membuangnya ke sungai. Tidak lama kemudian, jasad korban ditemukan di sungai Serayu Maos oleh para warga penambang pasir. Warga dikejutkan penemuan jasad ini, sedangkan pembunuhnya belum diketahui pada waktu itu. Di bantung warga, jasad korban kemudian dievakuasi tim Basarnas dan diserahkan kepada tim Inavis untuk diperiksa. Setelah mendapat petunjuk dari bukti dan kesaksian, petugas pun dapat menangkap pelaku. Pelaku berusia empat puluhan tahun ini ditangkap di salah satu rumah makan di wilayah Bendunggerak, Serayu, Banyumas. Usut punya usut, rupanya motif pembunuhan adalah karena pelaku tidak terima. Lantaran kucing kesayangannya dibunuh korban. Tidak hanya itu, korban yang merupakan pamannya sendiri juga beberapa kali berusaha memperkosa pelaku yang seorang janda. Kekesalan pelaku memuncak hingga pelaku gelap mata dan menghabisi nyawa korban. Motif pelaku kemudian melakukan pembunuhan karena memang korban ini membunuh kucing kesayangan daripada pelaku. Kemudian juga mengambil milik pribadi daripada pelaku yaitu satu buah handphone. Kemudian kesal, kemudian disitulah terjadi pembunuhan. Misteri kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan warga Banyumas ini kini telah terungkap. Gara-gara kekesalan yang berulang, nyawa bisa melayang.